Intro Assalamualaikum Saudara Lintas Berita kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik Bersama saya Caya Eci inilah Lintas Berita selengkapnya Berlangsung di Masjid Nurul Huda Kampung Gabung Makmur Bupati Siak Al-Fedri membuka MTQ ke 10 tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Bertempat di halaman Masjid Nurul Huda Kampung Gabung Makmur Bupati Siak Dottor Andes Saji Al-Fedri MSI Membuka helat Musabah Kotilawatil Quran MTQ ke 10 tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Ketua Penitia Haji Harahap mengharapkan MTQ ke 10 tingkat Kecamatan Kerinci Kanan ini dapat berjalan dengan baik Dan kehadiran Bupati Siak dapat memberikan semangat bagi masyarakat Gabung Makmur Camat Kerinci Kanan Muhammad Hasan Al-Lutfi menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bupati Siak dan semua pihak Sehingga helat Musabah Kotilawatil Quran di Kecamatan Kerinci Kanan dapat berjalan dengan lancar Dan kegiatan ini tidak hanya di tingkat Kecamatan saja Karena dari seleksi MTQ tingkat Kecamatan ini Akan menentukan Kori dan Korea terbaik yang akan mewakili di tingkat Kabupaten Dengan harapan masyarakat Kerinci Kanan akan semakin dekat dan cinta dengan Al-Quran Pelaksanaan kegiatan Musabah Kotilawatil Quran ini bukan hanya ada di Kecamatan saja Ini akan berjenjang kita melaksanakan MTQ di Kecamatan ini Tentunya mencari bibit-bibit, mencari Kori dan Korea Yang akan kita kirimkan menjadi perwakilan Kecamatan kita Di Musabah Kotilawatil Quran tingkat Kabupaten Siak Yang insya Allah akan dilaksanakan setelah lebaran Setelah Idul Fitri kurang lebih tanggal 15 Juni 2019 nanti di Kecamatan Sungai Api Harapan kami tentu para panitia, para dewan hakim dapat menyeleksi dan memilih Dengan sebaik-baiknya siapa yang akan kita jadikan kontestan Atau Kori dan Korea yang akan kita kirim untuk kesana nantinya Dalam kesempatan tersebut, Kecamatan Kerinci Kanan juga mengukuhkan Sebanyak 20 orang anggota dewan hakim berdasarkan surat keputusan Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 67 Tahun 2019 tentang penetapan dewan hakim Bupati Sia mengapresiasi kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Sehingga dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas bacaan Dan sebagai bahan evaluasi Agar dapat meningkatkan prestasi para Kori dan Korea di Kecamatan Kerinci Kanan khususnya Selain itu, Bupati Sia juga mengharapkan Kori terbaik juga dapat mentransfer ilmu kepada generasi penerus Dengan pola pembinaan yang berkelanjutan Sehingga mendapatkan bibit-bibit unggul di setiap kampung Menurut Bupati Sia berbagai pembinaan dan pemberian beasiswa juga dilaksanakan pemerintah kebupaten Sia dalam upaya meningkatkan prestasi Kori dan Korea Termasuk para penghapal Al-Quran Sehingga yang terpenting bagaimana Al-Quran menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat dan menumbuhkan generasi yang Qur'ani Kami tentunya mengapresiasi kegiatan ini Yang tentunya harapannya dengan pelaksanaan MTK tahun 2019 Bisa dijadikan sebagai momentum untuk lebih meningkatkan kualitas bacaan Dari berbagai cabang yang diperlombakan Karena tadi saya tanya kepada Pak Caman Tahun lalu kecamatan kerinci kanan peringkat berapa Rupanya peringkat 11 Tapi dulu pernah peringkat 14 Tapi sekarang ya tahu itu peringkat 14 adalah kecamatan Saba'u Nah Alhamdulillah sempat naik Nah tentu mudah-mudahan ini sebagai bahan evaluasi Harapannya di masa-masa yang akan datang Mudah-mudahan dimulai MTK tahun ini Yang insya Allah tadi disambil Pak Caman Akan disanakan tanggal 15 Juni Di kecamatan Sungai Apik Nah ini mudah-mudahan semakin meningkat Perolehan prestasinya Karena memang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin Ini kan ajaran agama kita Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin Ini termasuk orang beruntung Kalau sama saja merugi Apalagi kita merosot Jangan sampai merosot Helat pembukaan Musabah Kotilawatir Quran ke 10 tingkat kecamatan Kerinci Kanan Ditandai dengan pemukulan bedu oleh Bupati Siang Yang didampingi camat Kerinci Kanan Serta penyerahan piala bergilir dari penghulu kampung Bukit Agung Kepada LPTK kecamatan Kerinci Kanan Tim Liputan Siang Televisi melaporkan Sodara asisten administrasi umum pemerintah Kabupaten Siang Membuka langsung MTK tingkat kecamatan Lubuk Dalam Yang berlangsung di kampung Rawangkau MTK tingkat kecamatan Lubuk Dalam yang ke 10 tahun 2019 Dengan tema dengan Musabah Kotilawatir Quran tahun 2019 Tingkat kecamatan Lubuk Dalam kita tingkatkan sarana untuk menanamkan rasa peduli Terhadap kaum duafa melalui gerakan Jumat Tersebut diikuti oleh 274 peserta Camat Lubuk Dalam Tengku Indra Putra mengatakan Dengan diadakannya 8 cabang perlombaan beserta stand bazar Dan pawai diharapkan dari awal perlombaan hingga penutupan seluruh masyarakat Dapat menghadiri perlombaan MTK tersebut Sehingga mendatangkan manfaat bagi seluruh kalangan masyarakat Tentunya kami berharap kegiatan ini sampai dengan penutupan nantinya malam Selin malam selasa Tentunya setiap perlombaan mulai dari awal sampai akhir Seluruh masyarakat dapat bersama-sama kita menghadiri Dan mengikuti perlaksanaan perlombaan beserta kontrol terhadiri Sehingga dapat memanfaat bagi kita semua Sementara itu asisten administrasi umum pemerintah Kabupaten Siak Jamaludin menyampaikan Saat ini di Kabupaten Siak sudah terdapat berbagai tempat untuk belajar agama Di setiap kecamatan sudah terdapat pondok-pondok pesantren Rumah-rumah tafis dan guru-guru mengaji di setiap kampung Di Kabupaten Siak Bapak dan Ibu Saat ini sudah banyak tempat bagi anak-anak kita untuk dapat belajar Al-Quran ini Di setiap kecamatan, saat ini sudah ada pondok-pondok pesantren Sudah ada rumah-rumah tafis Dan juga sudah ada guru mengaji di setiap kampung-kampung MTK tingkat kecamatan Lubuk Dalam ini juga sekaligus dibuka Asisten administrasi umum Jamaludin beserta rombongan Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Sedara dalam rangka mengikuti sosialisasi pemiluran 2019 Siak ditajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Melepas langsung ribuan beserta lomba lari di depan Taman Mahratu Siak Acara pemiluran 2019 yang dipusatkan di Taman Mahratu Siak berlangsung meriah Pasalnya ratusan masyarakat Siak memadati Taman Mahratu Di mana acara tersebut diselenggarakan, sangat banyak yang mengikutinya Acara tersebut dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dota Randes Haji Tengku Syed Hamzah Dalam sambutannya Segda Siak menyebutkan Untuk masyarakat yang hadir untuk dapat menginformasikan kepada keluarga Tetangga maupun kerabat bersama-sama hadir di TPS pada 17 April mendatang Di tahun ini pemilu serentak akan dilesenakan baik itu pemilihan presiden DPR RI, DPRD Kabupaten Kota Yang mengharapkan agar masyarakat menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing Sehingga pemilu mendatang dapat berjalan dengan aman, damai, dan berkualitas Saya ulangi ada 5 kotak Pada tanggal 17 nantinya Itu adalah untuk abu-abu Pemilihan presiden dan wakil presiden Kemudian warna kuning Ini adalah pemilihan DPR RI Kemudian warna merah DPD Kemudian warna biru DPRD Provinsi Riau Kemudian warna hijau adalah DPRD Kabupaten Sia Harapan kita pada hari ini tentunya bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini Untuk dapat menginformasikan kepada keluarga, tetangga, dan sebagainya Pada tanggal 17 nantinya Ikut bersama-sama ke TPS yang telah ditentukan Untuk tentunya mendoblos sesuai dengan arahan yang telah disampaikan tadi Melalui Komisioner Ahmad Rizal menyebutkan Bahwa memilih adalah hak asasi manusia yang berguna untuk menentukan siapa pemimpin Republik Indonesia Baik itu presiden dan wakil presiden maupun yang mewakili dari lembaga DPR RI maupun lembaga DPRD Kabupaten Sia Tujuan dari diadakannya kegiatan pemiluran adalah untuk memberikan informasi seluas-luasnya Terhadap pelesanaan pemilu dan pilpres rentak kepada masyarakat Yang mengharapkan agar masyarakat bisa hadir tepat waktu karena ada 5 surat suara Yang akan dicoblos serta tidak buru-buru dalam memilih Bahkan memilih itu adalah hak asasi manusia Yang berguna untuk menentukan siapa pemimpin Republik Indonesia Yaitu presiden dan wakil presiden Dan siapa wakil-wakil yang akan mewakili kita semua Baik di lembaga DPR RI maupun sampai lembaga DPRD Kabupaten Sia Di akhir acara diserahkannya hadiah kepada para pemenang yang mengikuti Lomba Pemiluran 2019 Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sia Tengku Syed Hamza Bersama Komisioner KPU Sia dan Pejabat lainnya Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Saudara Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia Meninjau program revitalisasi ekonomi masyarakat di Kecamatan Dayun Bersama Bupati Siak Aufid Dalam rangka meninjau bantuan program revitalisasi lahan gambut Di antaranya ternak sapi, pupuk kandang, dan sumur bor di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun Kepala Badan Restorasi Gambut RI Nazir Fuad Beserta staff pada kunjungan kerjanya kali ini Juga sekaligus menyaksikan penandatanganan surat perjanjian kerjasama Suwak Lola Bersama beberapa kelompok tani Acara berlangsung di Aula Kampung Dayun Dan dihadiri Bupati Siak, Asisten 1, beberapa Kepala OPD, Camat Dayun, serta kelompok tani di Kecamatan Dayun Pada kesempatan ini Bupati Siak Aufid Mengapresiasi serta mendukung program Badan Restorasi Gambut Dalam pelastarian ekosistem gambut Dan peningkatan ekonomi masyarakat Guna penyelamatan lingkungan lahan gambut yang ada di Kabupaten Siak Dikatakannya bahwa program ini juga mendukung program pemerintah Kabupaten Siak Sebagai kota hijau dan lestari Sehingga dapat mengatasi beberapa permasalahan lahan gambut Dan perekonomian masyarakat dapat meningkat dan berkembang Termasuk pengembangan ekonomi Seperti tadi kita tinjau ada sapi Kemudian juga kadangkali untuk ekonomi yang lain Nanas, semaduk lulut Artinya juga membantu ekonomi masyarakat Yang berada di kawasan gamar Kita berterima kasih karena tahun ini untuk torah Yang 4.000 hektare Itu juga dibantu oleh bergir untuk kajian Kajian hidrologi Kemudian juga mobiliti Pemasaran kelembagaan Yang seolah nanti hari Rabu akan dipresentasikan Kita rumuskan nanti Ini yang pengembangannya seperti apa Sehingga ini bisa membantu ekonomi masyarakat Dan tentu dalam revitalisasi gambut Termasuk juga bagaimana bingkat ekonomi Ini patut kami mendukung Kami mendukung sepenuhnya program ini Termasuk ada program-program perintah Untuk penyelamatan gambut Karena kita ini siap kompeten hijau Dan kompeten siap termasuk Bingkar temuk kompeten setarimah Menjadi sekjen Nah ini banyak program-program Yang dalam langkah Pengembangan Komuniti Termasuk penyelamatan ekonomi Di lahan gambut yang ramah lingkungan Kepala Badan Restorasi Gambut RI Nazir Fuad pada kesempatan ini Mengatakan bahwa lahan gambut di Riau Seluas lebih kurang 4 juta hektare Tentunya ini menjadi perhatian Badan Restorasi Gambut Dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan Serta memanfaatkan lahan gambut Sebagai pengembangan ekonomi masyarakat Untuk itu pihaknya melaksanakan program Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Siak Berupa bantuan bidang pertanian Tanaman horticultura Nanas, madu kelulut, dan peternakan Jadi ada bantuan pertanian Kopi Atau tanaman lainnya horticultura Ada bantuan pertanakan Ada juga bantuan Nanas Buah-buahan Dan madu juga ya Dengan madu kelulut Ada bantuan Itu juga usul dari Pak Bupati Pak Samsuar Dua tahun lalu Dan kemudian tentu ada Bantuan berupa pembahasan gambut Dengan sumur bor Sekatkanal Sekatkanal itu Menahan air dari gambut Biar tidak keluar Jadi tertanggung masyarakat Selama musim pertanian Bisa ada air Sumur bor itu Kalau tidak ada air pun Masih ada air Dari bawah permukaan tanah Yang disedot dengan musim bompa Membasahi lahan gambut Termasuk lahan pertanian Mereka seperti Nanas Oke kedepannya Pak Yang akan dibantu Kepada masyarakat Dan untuk meningkatkan Masyarakat di Kabupaten Sia seperti apa Kita lanjutkan Untuk pembangunan ekonomi Semacam ini Dan juga dengan Sekat-sekatnya Atau infrastruktur Pembasahan Agar mencegah Kebakaran Memperkecil Resiko kebakaran Sekaligus Pada musim kemarau Tanamannya Mesti bisa produk Itu akan dilanjutkan terus Sementara itu Salah satu kelompok Tani Nyamin Mengatakan Bahwa bantuan Dari badan Restorasi gambut Berupa ternak sapi Dan pengolahan Pupuk kadang Dirasakan bermanfaat Dalam membantu Kebutuhan sehari-hari Ada berapa tenak Yang sudah dibawa Bantuan dari Tekalisasi BRG ini Pak 10 Dari awal Dari 10 Sekarang Dari 18 Sekarang Selain Lantuan sapi Apalagi Pengbuatan Apa ini Kandangnya Dari Pengbuatan kandang Berupa apa ini Pak Kalau kandang Danang Mungkin Pak Apa yang Bapak Perasakan dengan bantuan Alhamdulillah Dengan adanya bantuan ini Alhamdulillah Perekonomian itu Setelahnya Bisa Bisa terasa Pada kesempatan ini Bupati Siak Awfedri Didampingi Staff bersama Kepala Badan Restorasi Gambut Meninjau langsung Peternakan Sapi Dan pengolahan Pupuk dari kotoran Sapi Dan bantuan Badan Restorasi Gambut Pada tahun 2017 lalu Tim Liputan Siak Televisi Melaporkan Saudara informasi tadi Menutup jumpa kita Dalam lintas berita kali ini Saya Caya Iji Berserta kerabat kerja Yang bertugas Berterima kasih atas Kebersamaan Anda Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.